Halo teman-teman, saya sekarang berada di Ngijo Di Ngijo juga banyak sekali kecomania Dan hari ini saya berkunjung ke Ngijo SF Apa sih yang dilakukan di Ngijo SF Terus dengar-dengar juga ada braidingnya Dari murid batu, kacer, cucak ijo dan lain-lain Nanti kita bongkar dengan mas-mas yang ada di dalam Halo selamat sore Ngan, selamat sore siap Ngan ya Oke teman-teman, saya sekarang berada di markas dari Ngijo SF Dan saya pengen sekali ngobrol-ngobrol dengan Dan David ya Ngan Terus dengan mas seh, tentang tentunya tentang hobi Dan hari ini sore hujan-hujan pengen ngobrol masalah hobi Yang tentunya sangat sulit sekarang ya bos ya Sangat sulit di tengah pandemi seperti ini Untuk menyadukan hobi, untuk menggantang Tentunya juga mungkin dari teman-teman yang berpenghasilan dari menggantang Juga akan kesulitannya Terus ini dari Ngijo SF Ini kan murid batu selain main di kantangan Terus braiding juga Itu braidingnya apa aja mas? Kalau braidingnya itu dari murid batu, ropet, sama lagi nyoba kacer sama beranjangan Kacer sama beranjangan? Iya Untuk memulai braiding murid batu Dimulai dari tahun berapa mas? Kalau murid batu itu sejak 2016 akhir ya Tergulung masih baru ya bos ya? Ya masih baru Nah itu untuk mengawali, mengawali ternak murid batu Yang dilakukan sama mas ini gimana mas ketika memulai awal Mulai itu awalnya dulu Pertamanya diberikan sama bapak burung Terus Lihat Apa? Lihat Lihatnya nilai ekonomisnya harus jual beli Lumayan tinggi Nah terus Ada niatan buat Ternak Langsung Akhirnya di ternak Langsung jadi Langsung jadi Jadi ini salah satu mungkin yang tetap bisa menjadi penyeimbang Di tengah mungkin pandemi gantangan yang Kayak gini ya Braiding menjadi solusi mungkin untuk penyeimbang Penghasilan Penghasilan Kayak gitu Terus ini masih Beri murid batu itu langsung jadi atau beri jodoh atau gimana? Kalau saya malah dulu belinya Loloan Beli loloan? Dari loloan Loloan dibesarkan terus buat lomba Ya juara laberan gitu lah Terus baru di ternak Oke Sekarang ada berapa kamar? Kalau sekarang Yang mengukur karung murahnya sekitar 8 Tambah Beranjangan sama Kacar Terus mulai cacido juga 8 tentunya Itu udah Pastinya udah Lumayan ya Alhamdulillah Lumayan Terus Dan David nih Amunisnya Dalmas sama kenari ya Dalmas Kenari Untuk cacido Kita kan Yang sering juga Kalau ke santang itu Sekitar Ada 4 Dan intinya Cari masu Rota Mabar Dalam Kelapis Ada Latber Latres Betul Mas Dari kan juga Sibuk kerja ya Ya Sibuk kerja juga Terus Untuk Merawat Burung kumpak bagaimana? Kalau Rawatan sih Harian itu Yang lebih pahami sama Mas Rikot setiap harinya perawatannya masih dengan lomba memang saya masih khusus kerawat burung dulu ada tapi sekarang dari saya sekarang fokus ke peternakan ini ini seru ini dulu pernah kerja lebih untung di peternak burung kalau perjalanan perangkat pagi pulang sore kalau di alat burung selain hobi hasil juga ada lumayan terus tanggapannya Mas untuk situasi seperti ini Hai gimana semangkut untuk yang katakan belum terbuka penjualan burung kadang harga burung jadi agak turun sedikit lah kayak gitu ya nilai belinya ya kan perekonomian jelas jadi menurutnya karena sudah kepadanya kayak gini Oke ini Mas Riko ya ini kan ada 8 kandang mori batu ini semuanya diambil dari burung-burung ekspresasi mayoritas ekspresasi sama ras 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 prestasi baik gitu ya dari sini udah ada ada burung-burung yang mungkin di luar udah membagakan ya udah udah ada cuma di Jakarta Jakarta Oke Mas tadi di belakang sudah bicara masalah beding dan ada mungkin tadi penyebutkan rasnya ya kalau boleh tahu nih rasnya dari mana aja ada yang ras dari murai batu racun tuh yang lumayan ilahnya Mas tesar ada terus rasnya bintang TBK ada itu sama rasnya Mas Juli tampak juga ada disini berarti memang burung-burung yang disekitar sini memang punya prestasi luar biasa diambil keturunannya semuanya itu udah produk Alhamdulillah untuk untuk yang keturunan dari racun-racun ya anak itu anaknya dari racun murni anak racun murni anak racun itu udah produksi sekarang lagi angkrem lagi angkrem ya Oke saya sekarang pengen pertanyaan dengan David ini dengan Amunisia damas ya udah luar biasa udah pernah tanya juga juga di luar burung ketika itu bermain dengan bulu yang saya nggak sempurna ya nggak sempurna tapi kerjanya masih istimewa terus untuk dirumahnya bagaimana kalau dirumah sih burungnya tuh memang gak pernah bunyi di rumah ya nggak pernah bunyi yaitu untuk dalam sendiri tergolong cecak gimana kalau KTP menurut jadi dilihat dari postur tubuh sama gaya main banyuwangi 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 ya ini kan banyak sekali amunisi biasanya perasaan kegantangan harus bawa mobil dong ya mesti om seringnya malah kalau pengen main jelas enak pakai motor ya kalau main jelas enak ya Insya Allah jalan kayak gitu berarti kalau dibawa motor kemungkinan besar itu burung akan jalan enak-enak itu pengaruh itu sebenarnya apa sih kebiasaan mangsium ya dari awal pertama awal gantian labor kita pakai motor sini terus sering pakai motor orang-orang ada yang tegak coba juga bawa pakai mobil sama sekali nggak jalan pernah pernah tiket besar bawa mobil-mobil nggak jalan itu di mobil bunyi-bunyi apa enggak sama sekali berarti memang udah ada pirasat ya Mas ya udah ada pirasat ya udah ada pirasat berarti sekarang walaupun jauh bawa motor dong ya sekarang udah mulai dilatih udah mau udah mulai adaptasi ya adaptasi dalmas ya Mas itu dalmas yang itu kalau dibawa pakai mobil ya masih kurang kalau main berang-main masih malam masih malam pakai mobil berarti untuk perawatan semuanya ada di masjid-masing perawatan hari-hari saya kalau lomba dalmas saya megah kayak gitu untuk dalmas sendiri disiapkan hamil satu hamil dua hari-hari tetap semuanya hari-hari asal kondisi pasaria pagi mau mandi burung enak pasti kita bawa kalau nggak mau mandi pakai kacau yang lainnya lagi Oh kayak gitu pokoknya kalau di tes mandi nggak mau mandi harus ganti kacau percuma aja nggak bakal maksimal yang sering-sering aja gitu sih karena mungkin mandi mungkin bikin badan seger-sering nggak mau ngapain aja juga enak kayak gitu sama aja juga mungkin orang kayak gitu oke ini ngobrolan sedikit dengan ujah SF yang tadi sudah bercerita tentang masalah mungkin suasana di situasi pandemi kayak gini bisa mengembraiding bisa mencetabilkan ekonomi mungkin di tengah kantangannya sedang tutup dikit-dikit lockdown sedikit lockdown kayak gitu kan nah terus untuk tip-tipnya mungkin untuk bernyata langsung jadi kayak gitu Mas oh beding awal kadang ada yang nolor langsung jadi ada yang ada ada yang betinanya dibunuh dulu pernah satu jantan pernah 4 kali ganti betina dibunuh semua pernah satu jantan satu jantan habisnya empat betina itu betinya harga berapa ya lumayan itu masnya pakai perjodohannya bagaimana sih? perjodohan itu pertama betinnya masukkan kandang dulu mungkin satu minggu lah biar menguasai kandang baru ntar jantanya di kurungan ditaruh depannya lalu udah akur itu masukin oh itu mungkin salah satu pelajaran supaya menghindari dari asal yang kayak tadi jadi gak harus gak boleh dimasukkan kayak gitu itu salah satu tip penjodohan dari mijo SF terus untuk mungkin sistem rawat anakannya bagaimana? setelah diunduh setelah diunduh ya biasa kalau kita ada yang beda mas kalau orang lain kan trotolan pake ngupator kalau kita cuma dimasukin besek iket pake apa? dimasukin kresek udah cantolin sekarang ada ada? ada ini luar biasa ini pake kresek ya mas ya? berbeda dari yang lain kenapa harus pake kresek? gak pake gedus? udah lama sih dari dulu pakenya kayak gitu dari awal kayak gitu? alhamdulillah sehat semua ya mungkin belum bisa beli inkubator juga pakai kresek juga mungkin anget juga ya mas ya mas terus untuk untuk pakannya yang diberikan apa? untuk yang baru unduh oh baru unduh kita pakenya langsung kroto kroto segar itu sama campur pur halus sama kasih vitamin sedikit untuk kerawatan pasti harus dipantau setiap jam untuk ini setiap jam udara ini biar gak pengap ini mungkin salah satu tip ekonomis dari Nginco SF ya? ini bukan berarti karena belum bisa beli inkubator loh ini memang jadi solusi mungkin yang tepat ini dapat ilmu dari mana? dari bapaknya luar biasa sekali ini diturunkan ke anan dibuka boleh ya? boleh luar biasa inkubator mid-in Nginco SF ya luar biasa sekali ini mungkin nanti teman-teman bisa mencoba burung tetap aman ya mas aman ini ada dua isinya seperti kresek taruh kresek kalau malam-malam ditaruh dimana? dicantolin dicantolin bukan taruh bawah dicantolin dibawah sangkar burung masteran jadi dicantolin sekarang bisa dengerin masteran berarti masteran jadi kecil ibaratnya dari kecil oke bu ini 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 biasanya ibu memang yang ngelolong semua hasil panennya apa? gimana? iya siap setiap 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 sudah bisa nangkring itu? itu panennya sedar makan dia enggak musti kalau nangkring bisa belajar bunyi-bunyi ingin makan sih masih tapi kalau untuk yang masih baru untuk ini memang harus diperhatikan Pak Ibu benar-benar ditengokin selaku itu waktu ini tapi cepet lapar sini ibu dari dulu memang bantu-bantu lolos ibunya Pak Oh ini rumah ya kalau lagi lomba kita kan lomba yang di rumah ibu-ibu yang loloin Oh kayak gitu jaga rumah terus jaga bayi luar biasa berarti ini salah satu usaha ya Mas ya salah satu usaha yang disupport oleh ibu juga Alhamdulillah Terima kasih sekali bunuh sudah sedikit ngotol ini menjadi mungkin teman-teman atau ibu-ibu yang nonton juga ini menjadi salah satu bisnis juga ya iya bisa berhasil karena perepatu rumah tunggu rumah sambil ngelolo sama aja rawat bayi tapi nggak ribet ribet sama gak sih Mas untuk branding merepatu gampang mas nggak ribet lah oke Bu terima kasih Bu ini indubatornya luar biasa